Pemirsa angin puting beliung yang menerjang perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang kemarin ini memporak-porandaikan atap sejumlah bangunan. Detik-detik suasana mencekam tersebut sempat diabadikan kamera warga. Beginilah sesaat sebelum pembentukan angin puting beliung, pusaran angin mulai terbentuk di langit saat cuaca sedang mendung. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba. Pertemuan udara panas dan dingin membentuk pusaran angin puting beliung. Benda-benda yang dilewati angin puting beliung tersapu dan berterbangan. Warga pun mencoba perlimpun ke tempat yang lebih aman. Salah satu rekaman video juga memperlihatkan atap bangunan fabrik PPKH-Tex di wilayah Sumedang, rusak tersapu angin puting beliung. Dasyatnya terjangan puting beliung bahkan membuat sejumlah kendaraan truk terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wah, kagak rudal! Ayo bahan kagak rudal ya, Pak! Angin puting beliung di Kahatek. Ratusan rumah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, rusak pasca diterjang angin puting beliung. Seperti inilah kondisi permukiman di Dusun Citanggulun, Desa Cintamulia, Kecamatan Jatinangor, pada Kamis pagi. Lokasi permukiman ini menjadi yang terparah akibat terjangan angin puting beliung yang menerjang pada Rabu petang kemarin. Dari data yang dihimpun, sebanyak 264 rumah warga rusak di Desa Cintamulia ini. Umumnya, kerusakan terjadi pada bagian atap yang beterbangan terbawa kencangnya pusaran angin. Sejumlah warga mengaku panik saat angin puting beliung menerjang. Bahkan terdengar suara gemuruh saat pusaran angin melintas di area permukiman warga. Warga pun kini menunggu bantuan pemerintah terkait perbaikan rumah mereka yang rusak. Untuk mengetahui kondisi terkini dampak terjangan angin puting beliung di Semedang, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Lutfi Setia Rapsan Jani. Selamat pagi, Lutfi. Seperti apa kondisi terkini dampak rusakan dari angin puting beliung kemarin? Selamat pagi, Putri dan Pemirsa Titiwan. Saat ini saya berada di Dusun Cintanggulun, Desa Cintamulia, Kecamatan Jatrinangor, Kabupaten Semedang, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan lokasi pertama yang tertapu oleh pusaran angin puting beliung yang melaju tiba dari arah barat menuju arah timur hingga akhirnya menerjang kawasan industri pabrik-pabrik hingga akhirnya mekelintasi wilayah Kabupaten Bandung, wilayah Ranca Ekek. Dapat saya kabarkan dari data Kepala Desa Cintamulia, sebanyak 264 rumah di lokasi ini rusak. Dan ada dua orang warga yang terluka di mana salah satu diantaranya terluka akibat tertimpaseng pada bagian kepala, sementara satu orang lainnya jatuh dari atap saat memperbaiki atap rumah pasca terjangan angin puting beliung terjadi. Tak hanya di Kecamatan Jatrinangor ini, angin puting beliung juga merusak Kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Semedang, yaitu Kecamatan Cimanggung. Di Kecamatan Cimanggung, tepatnya di Kampung Cibu itu terdata sebanyak 19 kakak atau 10 rumah dan 48 jiwa terdampak di lokasi tersebut. Tak hanya merusak area permukiman warga, sejumlah pabrik pun mengalami kerusakan diantaranya adalah pabrik PTKHTK, PTKWARAM, dan Kompleks Industri Dwi Papuri di mana video viral tempat terkebar bahwa terdapat sejumlah truk terguling di lokasi tersebut. Sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Kabupaten Semedang. Masih kembali, apakah ada korban luka dari bencana ini? Ya, sebelumnya saya kabarkan bahwa dua orang mengalami luka di mana satu orang di antaranya terluka pada bagian kepala akibat tertimpa atap yang berupa tank. Sementara satu orang lainnya terjatuh dari atap saat sedang memperbaiki atap rumahnya pasca angin puting beliung berlalu. Baik. Lutfi, kalau dari pihak BPBD sendiri, apakah sudah turun langsung melihat seperti apa nanti solusi atau ada bantuan begitu dari pemerintah? Ya, pemerintah Kabupaten Semedang atau BPBD Kabupaten Semedang telah membangun tenda darurat di wilayah Simanggung. Tenda darurat tersebut digunakan oleh pemerintah atau petugas gabungan TNI Polri Singgabang karena untuk bersiaga atau membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah masyarakat. Namun demikian, tenda darurat tersebut juga bisa digunakan bagi masyarakat yang hendak mengungsi atau hendak istirahat pada malam hari lantaran rumah yang masih rusak. Namun demikian, pantauan saya di lokasi, sejumlah atau ratusan warga lebih memilih tinggal di dalam rumah meski atap rumah mereka masih terdapat bolong seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Lutfi Setia Rapsenjani melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat.